Curhat nyesek Ciki Fauzi belum bisa sanggupi permintaan Marissa Hake soal minta mantu. Kabut duka menyelimuti ikang Fauzi dan kedua anaknya, Ciki Fauzi serta Isabella Muliawati Fauzi. Mereka mendapati kenyataan bahwa Marissa Hake telah meninggal dunia. Apalagi, mendiang ibunya tidak mengeluhkan sakit apapun sebelum tutup usia. Setelah disemayamkan di rumah duka di kawasan Bintaro, Tangerang, jenazah Marissa Hake dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Keputusan untuk memakamkan di Tanah Kusir bukan tanpa alasan. Ciki Fauzi, putri bungsu Marissa, mengungkapkan keputusan tersebut merupakan amanat yang disampaikan mendiang kepada anak-anaknya sebelum kepergiannya. Jadi dua mingguan terakhir ibu bilang makamkan di Tanah Kusir. Biar anak-anak sering mengunjungi, kalau dikaretkan jauh, ungkap Ciki Fauzi. Ciki mengakui bahwa pada saat ibunya menyampaikan permintaan tersebut, ia tidak menganggapnya sebagai tanda bahwa ibunya akan pergi. Kala itu, Ciki merasa tidak siap dan memilih untuk mengabaikan isyarat tersebut. Ia saya abaikan, karena saya takut tidak siap, akunya. Marissa juga memiliki sebuah keinginan yang hingga akhir hayatnya belum bisa dipenuhi oleh Ciki. Ia mengaku belum dapat menghadirkan seorang menantu untuk ibunya. Pengen hal yang saya belum bisa kasih, yaitu mantu, ucap Ciki dengan nada lirih. Keinginan Marissa untuk memiliki menantu bukanlah rahasia, bahkan sudah diungkapkannya dalam berbagai kesempatan. Di usianya yang sudah memasuki 61 tahun, Marissa mengaku ingin merasakan kebahagiaan memiliki menantu seperti teman-temannya yang lain. Cita-cita aku tuh pengen punya besan, pakai baju kembaran, foto update status di Instagram, kata Marissa. Meskipun seringkali mendapatkan pertanyaan dari lingkungan sekitar tentang kapan kedua putrinya akan menikah. Dia hanya berharap Ciki dan Isabella menemukan pasangan yang tepat. Dalam pandangan Marissa, fondasi utama sebuah pernikahan adalah iman. Hal itu juga yang diungkapkannya ketika ditanya tentang kriteria calon menantu yang diharapkannya. Ciki Fauzi sendiri yang dikenal memiliki bakat dalam dunia seni lukis. Hingga kini ia belum memiliki pendamping hidup di usianya yang sudah menginjak 35 tahun.